selamat datang di channel wongbiso jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya kalian gak ketinggalan video-video saya yang terbaru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel wongbiso sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe-nya oke semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun hari ini saya ada di sawah ini bersama bapak parsono beliau ini adalah ketua kelompok tani wonomaju desa teracap kesempatan kali wiro nah orangnya ada di belakang saya nah beliau ini adalah bapak parsono nah rencananya hari ini kita mau melihat sawahnya pak parsono ini karena katanya ini di sawahnya ada sedidang atau sepetak sawahnya yang dicoba untuk minapadi nah nanti seperti apa sawahnya kita saksikan bersama-sama kita lihat pd-nya sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati budidaya misalnya minapadi antara tanaman padi dan juga untuk budidaya ikan, disini hanya pembesaran sementara yang biasanya setelah ini pasti akan dipindah di kolam pembesaran itu, nah jadi untuk sistem tanam yang digunakan oleh Pak Parsone adalah sistem tanam jajar Legowo 31 ini bisa dilihat bersama jadi, 1, 2, 3 baris, kemudian kasih jarak 1 baris seperti ini kemudian baru ditanam lagi itu nah jadi memang untuk sistem tanam jajar Legowo ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya adalah populasi untuk tanamannya ini akan bertambah karena dalam setiap baris ini ada baris sengkandisi selah-selah itu akan ditanam kemudian yang selanjutnya mempermudah dalam pemeliharaan tanaman jadi ketika memberikan pupuk ketika melakukan penyiangan ini bisa melalui baris-baris Legowo-nya ini tanpa merusak tanaman kemudian si tim jajar Legowo ini pada prinsipnya adalah memperbanyak tanaman tepi yang mana seperti kita ketahui bersama untuk tanaman padi yang berada di tepi atau di pinggir pematang ini biasanya pertumbuhannya akan lebih bagus kemudian yang selanjutnya keuntungannya adalah bisa dilakukan usaha minapadi seperti ini jadi di bagian tepi seperti ini dikasih jarak dari kalau istilahnya disini adalah sukon jadi ini tidak dihabiskan sampai ke pinggir pematang tetapi ini di jarak seperti ini nah disini digunakan untuk minapadinya untuk ikannya untuk berdaya ikannya nah ini beberapa keunggulan dari sistem tanam jajar legowo gitu ya namun demikian untuk minapadi yang dilakukan oleh bapak parsono ini sifatnya masih sangat sederhana jadi kalau kita melihat di tempat lain itu ada yang kasih jaraknya ini dari pematang sampai tanaman pertama ini sampai satu meter atau satu setengah meter dan itu juga digali tetapi yang dilakukan oleh bapak parsono ini belum seperti itu hanya memberikan jarak tanam yang dari pinggir pematang sampai tanaman yang pertama ini hanya sekitar 70 sampai 80 cm ini juga tanpa digali karena ini masih dilakukan secara sederhana sekali ya rencananya nanti juga ini akan kalau ini percobaan yang pertama ini nanti berhasil rencananya akan dilakukan untuk percobaan yang selanjutnya oke mari kita lanjutkan ke keliling sawah jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bisa bertanya-tanya sama beliau bapak parsono sambil ngopi kita ngebol jadi saudara-saudara pemirsa semua nah beliau ini adalah bapak parsono seri lagi dia adalah ketua kelompok tani wonomaju desa terasap kejamatan kali wiro wapak ten wono sobo nah beliau ini adalah salah satu petani yang cukup inovatif ini beliau ini juga salah satu pengurus ktana kejamatan kali wiro nah untuk lebih delasnya terkait dengan minapadi yang beliau usahakan ini nanti kita ngobrol bareng-bareng jadi kita tanya apa sih yang menjadi alasan beliau untuk mencoba minapadi seperti ini oke pak sehat alhamdulillah ini pak jadi alasan jadangan itu apa sih sebenarnya kok tiba-tiba ingin mencoba minapadi seperti ini pak alasan pertama kita memang mencoba untuk menanam padi sambil ikan nah tujuan kami itu tujuan kami hasil satu pengurahan satu mendapatkan hasil dua hanya itu oke terus padi yang ditanam itu varitasnya apa pak itu padinya padi baritu baritu memang ya selain rasanya enak juga harganya mahal yang pasti baritu terus ikannya itu tadi kayaknya ikan apa aja pak itu ikannya nilagif kita ngambil benih itu dari umur tujuh hari kita tebar di sawah kita tebar dua minggu kasih paktan kita mengambil mencoba mengambil bibit yang unggul bibit ini lagi pada hari umur tujuh hari kalau sampai sekarang itu sudah umur berapa sekitar satu bulan satu bulan lebih satu bulan lebih berarti pertumbuhannya cukup bagus ya pak karena sudah ada yang ukuran dua jari bahkan ada yang lebih gitu nah untuk pemeliharaannya sendiri pak itu kan pakai sistem tanamnya jajat logau pak ya jadi memang mempermudah pak ya dalam pemeliharaan nah itu yang dilakukan penjenangan itu apa pak untuk pemeliharaannya dia kasih makan sehari berapa kali pengumpannya pakannya pakai apa gitu pak kita kita ngasih makan satu hari dua kali pagi dan sore nah tapi pakannya kita belum pakai tabur kita masih direndam dalam air langsung ditabur ke apa itu paret-paret terus luasan lahan ini yang dicoba untuk minapadi berapa pak paling 10 kali berapa 20 kali 10 kali 20 20 meter kurang lebih langsung hampir 200 meter pesaki ya nah kemudian dari sini kan rencananya hanya pembesaran sementara pak ya nanti setelahnya kan akan dipindah ke kolam pembesaran kira-kira nanti akan dipindah pada umur berapa hari pak mau pindah kira-kira umur 3 bulan nah ini kan habis ini kan kita grading pilih yang apa yang kecil yang sedang paling besar nanti kan grading pindah kolam nanti umur 3 bulan lah kita pindah ke kolam pembesaran oke jadi selama ini ada kendala enggak pak maksudnya dalam biasanya kan karena tanaman padi itu kan harus pakai pupuk kimia ya itu kira-kira jenangan masih pakai pupuk kimia apa enggak kira kita memakai pupuk kimia sebelum tanam itu makanya TS TS apa dua hari sebelum tanam sudah itu enggak pakai kimia jadi padinya pun nantinya jadi padi organik jadi hanya pakai pupuk organik pakai pupuk kandang atau yang lain jadi selain itu memberikan makanan untuk tanaman padi juga memberikan makanan untuk ikan karena nanti ada akan muncul pelangton pelangton oke kolamnya sudah dipersiapkan Pak untuk pembesaran sudah dipersiapkan coba nanti kita lihat kolamnya oke Pak terima kasih sekali mudah-mudahan nanti ini berhasil amin amin dan bisa nanti panjangan bisa menganalisa jadi bisa banding-banding kelah itu keuntungannya seperti apa nanti kita coba hitung nanti jenangan bisa analisa nanti akan diteruskan lagi atau berhenti sampai di sini terima kasih Pak jadi ini kolamnya Pak ini kolamnya untuk pemindahan ini dari salah untuk penggridingan sebelah pindah kesini kolam ini kolam terpal biasa ini beliau juga melakukan pembebitan durian dengan cara sambung pucuk jadi yang digunakan ini pucuk-pucuk entres yang diambil dari pohon-pohon durian lokal yang berkualitas yang bagus tapi untuk video yang selanjutnya nanti kita akan kembali lagi kesini kita akan bahas untuk pembibitan duriannya ini yang lokal Kaliwiro di episode yang selanjutnya oke itu tadi video kita untuk hari ini kita akan melakukan kunjungan kepada petani kepada Bapak personal jadi semoga bermanfaat buat kalian semua semoga menginspirasi bagi yang baru saja gabung jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih terima kasih